Oke, bagaimana cara merefresh resiper Nusantara HD dengan benar? Ikuti terus video ini. Ini dia skema cara refresh resiper Nusantara HD dengan benar. Pertama, untuk LNB, kuben mendapatkan sinyal cukup pada 6 transporter ini. Maksimalkan sinyal setidaknya 70% dan pastikan siaran T-Musik sudah open di LNB, kuben. Langkah selanjutnya, kita lihat skema lagi. Untuk jenis LNB, kuben itu harus mendapatkan sinyal cukup pada transporter 3934, polarisasi vertikal, dan untuk simbolnya 10.000. Intinya frekuensi tersebut sama dengan frekuensi yang saya berikan sebelumnya, yang ini ya. Di Telkom 4, pastikan frekuensi tersebut sudah mendapatkan sinyal yang cukup di satelit Telkom 4. Ini sinyalnya 58% di satelit Telkom 4. Ini kurang ya, sinyal segini. Setidaknya minimal itu 65%. Pastikan siaran TransTV, kemudian AntV juga sudah open. Oke, kembali lagi ke laptop. Maksudnya kembali lagi ke skema ini ya, teman-teman. Oke, setelah dua syarat di atas sudah terpenuhi, langkah selanjutnya kita buka menu, kemudian kita gulir ke kanan. Kita cari pengaturan CA, dan kemudian kita masuk ke informasi basis menu, kemudian kita cari pengaturan CA, kita tekan OK. Kemudian informasi basis, tekan OK di sini. Di sini, kita harus memperhatikan untuk status kunci pin. Jika kosong atau lock alias terkunci, maka kita wajib refresh akun. Namun apabila status unlock alias terbuka, maka kita masuk ke informasi operator. Kemudian, pada angka 4830, kita tekan OK. Apabila daftar kosong atau tidak lengkap, maka kita wajib refresh paket. Apabila daftar OK, berarti tidak ada kesalahan pada sistem. Berarti ada kesalahannya di bagian teknis. Kesalahan di bagian teknis itu bisa bermacam-macam ragamnya. Salah satunya bisa jadi karena sinyal kurang maksimal. Standar informasi sinyal, untuk receiver Nusantara HD, itu minimal 70% untuk LNB Q-Band. Dan jika menggunakan LNB Q-Band, minimal 65%. Jika tidak ingin mengalami gangguan teknis, seperti sebagian siaranya itu gelap. Jadi, kalau kesalahan di teknis, jangan di refresh. Oke, segitu saja dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, sekaligus menambah wawasan tentang receiver Nusantara HD. Dan jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!